Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Humigai Siva Di video kali ini Saya akan berbagi tutorial Cara merajut konektor masker Seperti ini motifnya Motifnya hampir sama Dengan motif yang kemarin Sudah saya upload Tutorialnya Serupa tapi tidak sama Seperti ini Cara merajutnya juga berbeda Cuman mirip saja Untuk kali ini Saya akan membuat tutorial Yang ini Untuk motif ini Sudah saya upload di video saya yang sebelumnya Alat-alat yang disiapkan Disini saya menggunakan Benang nilon polipropilene Ukuran D36 Seperti ini Gunting Dua buah kancing Dan jarum jahit manual Lalu hakpen Saya menggunakan Hakpen Ukuran nomor 5 Untuk benang D36 Kita mulai saja Bismillahirrohmanirrohim Awalnya Kita buat Tali simpul Seperti ini Selanjutnya Kita buat Chain atau rantai Sebanyak 47 Studinya Untuk Setelah Yang tidak Sipul Anda 免 Ir K жизни sudah 47 chain seperti ini selanjutnya kita buat double crochet dengan di skip 3 1, 2, 3 skip kita masuk ke lubang chain yang keempat sebelah sini kita buat double crochet 1 1 lagi masuk di lubang yang sama double crochet seperti ini lalu buat chain 2 double crochet masuk di lubang yang sama double crochet masuk di lubang yang sama seperti ini buat lagi double crochet dengan di skip 4 1 2 3 4 kita masuk ke lubang yang kelima ini buat lagi double crochet masuk di lubang yang sama lalu lalu buat chain 2 buat lagi double crochet masuk di lubang yang sama double crochet masuk di lubang yang sama seperti ini lalu 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 chain 2 double crochet masuk di lubang yang sama seperti ini hasilnya dilanjutkan saja dengan cara yang sama yang sudah saya jelaskan sampai ke bagian ujung sini dan sisakan 3 chain sudah dilanjutkan seperti ini sampai ke bagian ujung dengan disisakan 3 chain atau 3 rantai 1, 2, 3 bagian ujungnya sisa 3 selanjutnya kita buat single crochet di bagian chain yang ketiga ini dengan di skip 2 1, 2 kita buat single crochet seperti ini selanjutnya kita buat lagi double crochet posisinya agak diputarkan seperti ini masuk di lubang yang sama yang kita buat double crochet di bagian sisi sebelahnya di bagian sisi sebelahnya 1, 1 kita buat 2 double crochet dalam 1 lubang seperti ini selanjutnya selanjutnya buat chain 2 double crochet 2 masih di lubang yang sama seperti ini untuk bagian ujungnya selanjutnya selanjutnya buat lagi double crochet masuk di bagian lubang yang sama yang kita buat double crochet di sebelahnya atau di sisi sebelahnya 1 buat lagi double crochet seperti ini lalu kita buat chain 2 double crochet masuk di lubang yang sama double crochet lagi masuk di lubang yang sama seperti ini buat lagi double crochet masuk ke bagian lubang depannya yang kita isi double crochet sebelumnya double crochet lagi lalu chain 2 double crochet lagi masuk di lubang yang sama double crochet masih masuk di lubang yang sama seperti ini hasilnya semoga mudah dipahami dan diikuti tutorialnya dilanjutkan sampai ke bagian ujung sini sudah dilanjutkan sampai ujung seperti ini hasilnya selanjutnya terakhir posisi seperti ini kita gunting saja benangnya lalu kita selipkan ke lubang bagian atas double crochet kita ambil dari bagian belakang atau bagian bawah seperti ini lalu kita kait dan tarik ambil dari bagian bawah seperti ini dikait dan tarik seperti ini jadi tidak terlihat ada sambungan lalu kita selip-selipkan ke bagian bawah seperti ini lalu kita rapihkan sisa benangnya sudah dirapihkan sisa benangnya seperti ini terakhir kita pasangkan kancing di bagian ujung-ujungnya seperti ini sudah dipasang kancing ujung-ujungnya seperti ini tinggal kita kaitkan tali maskernya seperti ini sekian tutorial dari saya semoga mudah dipahami dan bermanfaat bagi yang membutuhkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati